Intro Maratnya wisatawan asing yang berpilaku minus di Bali menimbulkan keresahan mendalam bagi masyarakat Bali seperti apa kemudian perilaku minus mereka merugikan masyarakat Bali kita perbincangkan hal ini bersama dengan Niluh Jelantik tokoh masyarakat dan juga aktivis yang konsisten bersuara terkait dengan hal ini saya sudah bersama dengan, saya panggil Mbak Niluh Mbak Niluh terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu Mbak Terima kasih banyak Niluh kesayangan Mbak Niluh Niluh bertemu Niluh Jadi Mbak Niluh saya ingin tahu dulu gini perilaku WNA yang melakukan pelanggaran itu sedemikian parah Mbak sampai membuat masyarakat merasa ini sudah tidak nyaman untuk mereka yang di bisnis pariwisata Sangat-sangat tidak nyaman buat kami Ada banyak laporan terkait itu? Banyak banget dan juga banyak banget Mbak Niluh mengalami sendiri Oke, di bisnis apa misalnya? Ada di bidang retail juga bidang pariwisata itu sendiri yaitu misalnya dari kita baru tiba di airport pihak penjemput itu sudah ada yang WNA kemudian yang mengantarkan mereka berwisata WNA WNA juga misalnya mereka melakukan foto pre-wedding dan lain sebagainya yang memotret juga WNA pulang mereka misalnya mau bobo yang punya vilanya yang mengelola itu WNA So, from the day we wake up until the day we wake up again all those business has been run by foreigners dan kami berhak bertanya legalitasmu di mana? Dan sejauh yang Mbak temukan banyak di antara mereka tidak punya legalitas sebagian besar atau sebagian kecil? Mbak Niluh setiap menerima pengaduan setiap melihat ada post yang diiklankan di sosial media dan kemudian nyasar di beranda Mbak Niluh Mbak Niluh tidak pernah langsung menjudge kamu ilegal ya? Enggak Mbak pasti akan mengundang mereka dengan cara seorang Mbak Niluh kita mengundang mereka untuk datang ke kelas inspirasi kami memberikan inspirasi memberikan ide-ide tips dan trik mengapa mereka bisa ada di Bali? itu bagaimana perjalanan hidup mereka karena kan ada sukses story kan? Dan ditemukanlah ada yang tidak punya hampir semuanya menghilang menghilang tidak menerima undangan Mbak Niluh sudah ratusan sudah ratusan bahkan dan sebagian dari mereka menjadi defensif sebagian dari mereka mengintimidasi wisatawan asing yang bekerja tanpa permit kerja di Indonesia itu apakah kemudian dilaporkan dengan pihak berwajib ke imigrasi ke polisian misalnya atau pemerintah biasanya kalau Mbak Niluh mengundang itu biasanya pasti nge-take semua jadi nanti disana akan ada sesi sesi tanya jawab dengan pihak institusi terkait kan ada dua selalu direspon dengan baik selalu saya sempat mewawancarai kepala divisi keimigrasian wilayah Bali yang kemudian menyebut bahwa dari temuan mereka jumlah WNA yang melakukan pelanggaran tidak sebanyak yang ramai di media sosial misalnya bagaimana tanggapan Boylu soal itu let's talk about number let's talk about data sampai data yang kemudian disampaikan oleh mereka mereka sudah melakukan penindakan ada 46 WNA yang kemudian dideportasi karena memang melakukan pelanggaran angka itu menurut Boylu jauh lebih banyak yang bisa ditindak jadi mari kita bersama-sama bekerja sama dengan komponen masyarakat karena kami tidak pernah mengkritisi institusi kami sudah kasih bolanya tolong dicek karena yang punya data itu kan imigrasi ada juga yang disampaikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian bahwa banyak memang informasi yang masuk melalui akun mereka terkait dengan informasi pelanggaran tetapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak ada data yang lengkap mereka membutuhkan data yang lengkap siapa yang memberikan informasi dan lain sebagainya menurut Boylu bagaimana dengan sistem seperti itu seperti misalnya kita menelepon 911 apakah pada saat kita menelepon 911 kita ditanya nomor KTP kita berapa identitas kita seperti apa and this is something really really private gitu loh nah sekarang kan misalnya gini ada istilah lebih baik lapor buat di lu kan Boylu kalau dibilang yang soal pelanggaran WNA di Bali itu hanya ramai di media sosial aslinya gak sebanyak itu pendapat Boylu kita menggunakan media sosial justru untuk menyampaikan kepada masyarakat dan disana akan banyak komen-komen apakah dari pihak yang bermasalah dengan si WNA apakah dari pihak-pihak yang memilih pengalaman yang sama nah seharusnya itu kan menjadi informasi yang berharga ya untuk pihak penegak hukum ya artinya ini bukan hanya ramai di medsos kok oda istana sudah mengambil sikap membuka pertemuan tertutup Bonilu ada di dalamnya ada juga Waka Polri ada juga Dirjen Imigrasi ada juga Pemprov Bali boleh dibocorkan hasilnya apa pertemuan tertutup itu besoknya kan rahasia besar-besaran dan kemudian kan penindakan besar-besaran dan cinta kami itu ya tak bersyarat buat kalian gitu loh berikanlah juga tempat yang baik untuk rakyat ya jadi apa yang Bonilu perjuangkan selama ini itu gak balik keno lagi gitu loh Kebunur Bali menurunkan kebijakan melarang BNA menggunakan sepeda motor di Bali kebijakan itu menuai kontra dari Anda kenapa? itu Bonilu sudah sampaikan dari awal aturan tersebut tidak tepat sasaran untuk Bonilu very simple pelanggaran tentang lalu lintas silahkan ditindak sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dan kemudian ada juga WNA yang misalnya menggunakan kenyamanan yang dia rasa dia punya di pulau ini memiliki usaha rental motor mengajarkan naik motor mobil yacht ini harus ditindak dan yang bisa menindak perlanggaran disini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan imigrasi apa relevansinya dengan warga Bali atau rakyat Bali atau rakyat Indonesia yang punya usaha sewa motor itu sangat merugikan mereka sangat merugikan jadi Bonilu selalu bilang basmi tikusnya jangan lumbungnya jangan bakar lumbungnya Bali ini kan butuh turis karena kita harus menyadari bahwa kita hidup dari turism sementara itu kita juga tidak ingin Bali dikacaukan oleh mereka yang kemudian berlaku ilegal kebijakan yang paling tepat yang bisa diambil oleh pemerintah yang win-win solution apa? Monilu menyampaikan beberapa kali ini sudah kepada mas menteri ya mas ya mas Sandiaga Uno menteri pariwisata dua tahun lalu kami duduk disini dan saya berkata kepada beliau aku titip Bali mas aku titip Bali karena aku bukan pejabat aku adalah rakyat yang sangat mempedulikan sesamaku mempedulikan tanah kelahiranku you are the person with all the policy that you can do jadi aku waktu itu jabarkan jabarkan apa semua yang ada di kepalaku apa yang mereka bisa lakukan dengan gebrakan-gebrakan yang mereka punya kebijakan yang mereka punya mas Menderika sudah menyampaikan berkali-kali kami akan tidak tegas kami akan tidak tegas kami akan tidak tegas akan tetapi setiap komponen institusi ini tidak akan bisa maksimal jika tidak ada satu kesepakatan bahwa buku putih The White Book of Tourism The Do and the Don'ts itu dibuat dan disana semua orang tanah tangan bila perlu Pak Presiden tanah tangan dan buku itu akan dibuatkan dalam bentuk misalnya digital simple buatkan ilustrasi atau dalam bentuk kartun apapun itu di pintu masuk di airport on arrival si WNA sudah harus mendownloadnya disana dia akan paham oh ini ini hukumannya kalau saya tidak pakai helm oh ini hukumannya kalau saya itu jualan helm dan untuk mereka yang sudah berada di Bali yang terindikasi melanggar aturan kita juga bisa bekerjasama dengan perangkat desa yang paling mungil yaitu klien jadi setiap banjar berhak dan harus mendata warganya termasuk kami dan setiap klien itu akan mereport hari ini kami memiliki 100 wisatawan dengan visa ini 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 dan itu bisa dicocokkan dengan laporan keimigrasian oke dan itu juga untuk memberikan pesan kepada WNA WNA bahwa kami peduli baik Nilo Jelantik aktivis yang konsisten bersuara dengan menjaga masyarakat Bali dari kalau saya sebutkan penjajahan modern dari warga asing di Bali terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Nilo sehat selalu Mbo Nilo dalam pengurusan dokumen pernah tidak misalnya Anda diajak oleh oknum tertentu untuk mempermudah mengurus kita udah damai saja gitu pernah selamat menikmati